Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody Halo semuanya Semangat pagi untuk kita semua Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar mengenal part of outside body Atau bagian pada sisi luar tubuh manusia Yaitu bagian-bagian tubuh yang dapat dilihat Baik oleh kita sendiri maupun orang lain Baiklah mari kita berlatih menyebutkan Atau mengucapkan bagian-bagian tubuh manusia dalam bahasa Inggris Selamat belajar Parts of human face Eyes Mata Nose Hidung Mouth Mulut Chin Dagu Ears Telinga Head Kepala Hair Rambut Rambut Forehead Jidat Eyebrow Alis Cheek Pipi Teeth Teeth Gigi Tongue Lidah Lidah Demikianlah bagian-bagian tubuh yang ada pada wajah Dan ada beberapa bagian tubuh lain yang terdapat di wajah Seperti lips atau bibir Dan eye feather atau bulu mata Selanjutnya mari kita mengenal parts of body Atau bagian-bagian tubuh yang terdapat di bawah bagian kepala dan wajah kita Parts of body Neck Leher Shoulders Bahu Elbow Siku Stomach Perut Perut Tie Paha Toes Jari kaki Arm Lengan Chest Dada Hand Telapak tangan Finger Jari Tangan Knee Lutut Leg Kaki Contoh soal Berikut ini adalah beberapa contoh-contoh bentuk soal yang terkait dengan materi ini Yaitu penggunaan kata How many Atau berapa banyak Biasanya pertanyaannya berkaitan dengan jumlah anggota tubuh Seperti How many hands do you have? Berapa banyak tangan yang kamu punya atau miliki? Nah jawabannya biasanya terkait dengan bilangan Seperti one, two, dan lain-lain Kemudian penggunaan kata has dan have Has dan have memiliki arti yang sama yaitu memiliki atau mempunyai Bentuk pertanyaannya biasanya terkait dengan pernyataan jumlah anggota tubuh Seperti I have two cheeks Saya memiliki atau mempunyai dua pipi Dan lain-lain Yang menjadi jawabannya adalah disini bilangan Sama seperti pertanyaan-pertanyaan how many Kemudian penggunaan kata use Atau menggunakan artinya dalam bahasa Indonesianya Pertanyaan-pertanyaan dengan kata ini terkait dengan penggunaan anggota tubuh Seperti I use my ears to listen the music Saya menggunakan kedua telinga saya untuk mendengarkan musik Lalu yang terakhir adalah penggunaan kata function Atau fungsi Contoh The function of teeth is to bite food Yang menjadi jawabannya adalah bite atau menggigit Yang menunjukkan fungsi dari gigi Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari gigi untuk dijadikan jawaban Dan masih banyak lagi contoh-contoh soal yang terkait dengan materi ini Berikut ini adalah 10 butir soal untuk kita berlatih Jika kalian sudah dapat menemukan jawabannya Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar Itu saja yang bisa Bapak sampaikan Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax